Meletusnya serangan udara terhadap kelompok Houthi di Yaman disebut bertujuan memulihkan stabilitas di Laut Merah. Pernyataan itu dikatakan oleh para pejabat AS dan Inggris, Jumat 12 Januari 2024. Serangan udara gabungan tersebut juga melibatkan delapan negara lainnya yakni Australia, Bahrain, Kanada, Denmark, Jerman, Belanda, Selandia Baru, dan Korea Selatan. Mereka tak akan ragu membela kehidupan dan memastikan arus perdagangan bebas di salah satu jalur perairan penting dunia dalam menghadapi ancaman secara terus menerus. Serbuan udara dari pasukan AS ini terjadi usai selama berminggu-minggu pasukan Houthi melakukan serangan terhadap kapal-kapal di Laut Merah. Tindakan Houthi diklaim sebagai bentuk solidaritas kepada Hamas yang sedang berperang melawan Israel di jalur Gaza. Kemudian, Aliansi 10 Negara menjelaskan serangan presisi tersebut bertujuan menurunkan kemampuan Houthi dalam mengancam perdagangan global dan kehidupan pelaut internasional. Apalagi menurut mereka, Houthi telah melancarkan puluhan serangan terhadap kapal komersial sejak pertengahan November lalu. Sehingga peluncuran jet tempur ini sebagai komitmen bersama terhadap kebebasan navigasi, perdagangan internasional, dan membela kehidupan pelaut dari serangan ilegal yang merugikan global. Terima kasih telah menonton!